Pemirsa Bandara Raja Haji Visabilila Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau kembali membuka rute penerbangan Tanjung Pinang Pekan Baru yang dimulai pada 8 Juli 2023 mendata. General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Visabilila menyebutkan penambahan rute penerbangan baru tersebut diharapkan dapat mendongkrak sektor ekonomi dan pariwisata kedua wilayah Kepulauan Riau dan Riau. Bandara Raja Haji Visabilila Tanjung Pinang pernah melayani rute penerbangan Tanjung Pinang Pekan Baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terhenti terlebih akibat pandemi COVID-19. Diharapkan dari rute baru ini dapat mempelancar arus lalu lintas penumpang udara dari Tanjung Pinang ke Pekan Baru atau sebaliknya. Alhamdulillah nih Bang, ini rute insya Allah kita akan launching di bulan Juli. Di bulan Juli tanggal 8 insananya. Untuk periodenya sendiri, buat salam 1 minggu itu ada 3 hari. Buat rencana awal 3 kali 1 minggu di hari Selasa, Kemis, hari Sabtu. Kalau untuk harga, secara regulasi sudah dibatasin. Ada tarif batas bawah, ada tarif batas atas. Pada saat ini, teman-teman mas kapai akan coba meramu di range batas bawah dan batas atas tersebut. Dan dipastikan mereka tidak melewati dari tarif batas atas yang telah ditetapkan oleh regulasi. Ini penerbangan bahasanya ini reaktifat. Maksudnya reaktifat, dulu kita sudah pernah untuk Tanjung Pinang, Pekan Baru. Tapi dikarenakan ada COVID-19, jadi jumlah trafik se-Indonesia, mungkin sedunia kali ya, itu kan pada berkurang karena pembatasan dari penerbangan. Jadi, setelah kondisi pasca COVID-19, kondisi penerbangan mulai membaik, kami dari Angka Sapura beserta teman-teman mas kapai, beserta Pemda, berusaha lah buat menaikkan dari trafik tadi, gimana caranya terkait dengan kebutuhan, terkait dengan sektor pariwisata, terkait dengan sektor ekonomi, karena dampak penambahan rute tadi itu berdampak terhadap beberapa sektor yang saya bilang tadi. Ini terlepas dari permintaan, Bang. Maksudnya permintaan itu akan kebutuhan dari warga Tanjung Pinang sini, itu pertama. Terus belum dari stakeholder yang ada di sini, terus belum dari instansi pemerintah. Yang balik ke topik awal tadi, ini salah satu sektor untuk menyengangkat sektor pariwisata dan perekonomian yang ada di sini. Karena Tanjung Pinang ini atau Capri ini masih satu rumpun sama riau. Nah, yang notabene rute kita ini kan masih dalam, sebelum ada pemekaran kan masih satu. Jadi orang di Tanjung Pinang ini ada tinggal di Pekanbaru, Pekanbaru pun ada tinggal di sini. Karena ya balik asal-muasalnya ini kan merupakan satu rumpun dan satu provinsi. Oh, kalau untuk mas Kapai pada saat ini, kita ada Garuda, rutenya masih sama. Tanjung Pinang, Jakarta, City Link, Tanjung Pinang, Jakarta, terus dari Lion Group, itu ada dua. Duanya saya ngomong tadi itu dengan penambahan Wings otomatis Batik, Jakarta, Tanjung Pinang, Pekanbaru. Jadi dominannya nanti ada di Lion Group. Kalau untuk Pioner sendiri ada Susi, kita ada tiga. Dabu, Tambelan, sama Tanjung Balai Karimun. Itu di hari Selasa sama hari Kemis. Terkait jamnya tadi Pak, jam berapa? Dari Tanjung Pinang, jam 14.00. Pak, untuk pembelian tiketnya Pak, bisa langsung ke sini atau? Bisa udah dimulai online, bisa di bandara juga. Cuman sekarang kan udah dipermudah pembelian tiket mulai penjualan-penjualan online itu Mas. Kalau petanggapan masyarakat sih, insya Allah sih bagus. Cuman kan kita perlu lihat juga nanti realisasinya di pas penerbangannya jumlahnya bagus, banyak atau enggak gitu Mas. Karena di tahun 2017, kita kan sebenarnya sudah pernah terbang Tanjung Pinang, Pekanbaru. Jadi setelah berhenti karena COVID-19 kemarin, kita lagi coba lagi buat terbang lagi untuk ruta tersebut. Rabadansyah, TV Kepri dari Tanjung Pinang, menggabarkan.